Al-Fatihah Fakta bersama, kesepakatan damai, kesepakatan pembangun dan sebagainya Disitu ada orang Islam, disitu ada orang Yahudi Kemudian juga disampaikan beberapa Anasrani dan sebagainya Mereka bersepakat untuk membangun satu negeri yang damai, yang harmoni dan seterusnya Lalu tiba-tiba setelah itu terjadi, kurang lebih masuk tahun kedua Ada ancaman baru setelah badar Maka di tahun ketiga, tidak selang berapa lama Itu terdeteksi menurut data intelijen Ada serangan baru yang lebih kuat dari sebelumnya Maka disusun lawan Nabi SAW Satu kesiapan, satu strategi diumumkan terlebih dahulu Siapa yang mau partisipasi pada bagian kedua ini Kekuatan musuh kurang lebih 3.000 Ada beberapa pasukan juga Maka mendaftar pada waktu itu yang pertama adalah veteranan perang badar Yang mereka memang sudah mengalami sendiri Peristiwa perang badar, sudah yakin dengan pertolongan Allah Sudah kuat, pengalamannya sudah bagus Ada yang kedua adalah orang yang merasakan dari kekuatan badar itu untuk ikut serta berjihad Nah lalu ada di antara mereka yang ini pasukan rame Numpang rame aja gitu Mau ikut, pengen lihat membuktikan benar gak ada mujizat gitu ya Lalu ada sebagian faksi yang keempat Yang keempat ini yang bermasalah Orang munafik Yang memang dia sudah menyusun strategi di perpengahan Kalau tahu kira-kira tidak akan mungkin bisa dihadapi Mereka akan desersi Itu sudah disiapkan dari awal Ya nanti dibawa pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul Maka kurang lebih terkumpul seribu orang Ya seribu orang Jadi seribu lawan tiga ribu Nah bertemunya di Jabal Uhud Kita kurang lebih sebentar lagi akan sampai Jadi kurang lebih 4 mil ya Sekitar 6,43 lah 6,43 tujuan lah kalau desimalnya dibanyakin Kurang lebih jaraknya demikian Dari lokasi tempat kita berdomisili di Al-Madinah, Al-Munawara atau di sekitaran Masjid Nabi Salamahnya sudah Nah kemudian Disepakati di Uhud Nabi sudah merancang strategi pada dua bagian Yang pertama pasukan khusus pemanah Ya ini ditempatkan nanti di satu bukit Dikenal dengan Jabal Umat Bukit untuk khusus pelontar Pasukan pemanah Ini kita akan lihat Ditempatkan kurang lebih Ada 70 orang yang ada di situ Ada beberapa yang lainnya Instruksinya sederhana Tetap berada di tempat Ikuti perintahan Nabi Jangan bergerak kemanapun Sebelum usai Ya jadi sudah selesai Perintahnya demikian Jadi walaupun kelihatan menang Jangan dulu turun Ya tetap bertahan di tempat Tunggu instruksi Nabi S.A.W. Kemudian yang lainnya Disebaran Nabi S.A.W. Ya pasukan nanti akan ada di bawah Kurang lebih Ada area Seluas 5 mil lah Ya mungkin kurang lebih 8 Kilo ya 5 mil itu 8,046 lah kurang lebih Jadi ada area seluas itu Bapak Ibu sekalian Untuk pertarungan Untuk pertempuran langsung Jadi nanti Ada himpitan bukit Bukit ini bersambung Beda dengan yang lain-lainnya Kalau Bapak Ibu lihat ke depan itu Ya Itu ada bukit yang nyambung seluruhnya Nyatu Itu panjang Nah Satu itu disebut dengan wahid Kalau tunggal disebut dengan ahad Kalau tunggalnya nyatu Semua disebut dengan uhud Nabi S.A.W. Bukit ini kenapa disebut dengan bukit uhud Jabal itu bukit ya Bisa diartikan juga dengan gunung Ya kenapa disebut dengan jabal uhud Karena gunung ini menyendiri Tipikalnya beda sendiri ya Dia Satu-satunya gunung Yang bagiannya nyatu Nempel terus Yang lain terpisah-pisah Jadi kalau Bapak Ibu nanti Teman-teman lihat Beberapa gunung lain kan Bisa Berapa jarak Ada bukit lagi Berapa jarak bukit lagi Kalau ini enggak Dia nyatu semua Nyatu satu bagian Nah maka Disiapkanlah kemudian Di lembah uhudnya Bukit ini nanti akan jadi penanda Ada dua yang Sangat menentukan Nanti Salah satu tandanya gini Kalau kita lewat Nanti ada bacaan Allah Nanti kita tunjukin InsyaAllah Nah kemudian Satu bagian itu Untuk strategi yang kita akan pelajari Dari Yimpangnya Atau bahasa tepatnya Mencari jalan strategisnya Pasukan Khalid bin Walid Kejani Yusara Khalid Nanti Memimpin pasukan pada masa itu Untuk mengelabui Pasukan pemanahan Nabi Nah hikmah besarnya Saya terangkan setelah selesai nanti Bagaimana peristiwa itu Menjadikan Khalid masuk Islam Itu berkahnya gitu kan Jadi Bapak Ibu sekalian Teman-teman Kita akan fokuskan Di pertemuan inilah Terjadi Satu pertarungan yang sangat Dahsyat Lalu Khalid membagi ke dalam Dua pasukan Pasukan pertama Untuk mengelabui Pasukan pemanahan Nabi Jadi yang pertempuran langsung Di area seluas 5 mil itu Beberapa diantara Pasukan didesain oleh Khalid Pasukan kecil untuk Kelihatan seperti kalah Untuk mundur Supaya pasukan Mereka yang sudah disiapkan Itu bisa mengambil Jalur yang berbeda Mengelilingi bukit Sehingga diharapkan Pasukan pemanahan itu Terpancing Ya ketika merasa kalah Ditinggalkan Barang-barang berharganya Dulu kan dihukum dulu ya Dihukum dulu sekali Kalau yang kalah itu Semua barang berharga Termasuk Pedangnya Perisainya Macam-macamnya Disebutnya Ghanimah namanya Itu Ghanimah itu harta Rampasan perangnya Langsung diambil oleh musuh Nah jadi diharapkan Dengan hukum itu Yang berlaku di adat Masyarakat Arab Termasuk juga di Eropa Dan sebagainya Kalau tiba-tiba Kelihatan kalah Nanti akan turun Pasukan yang merasa menang Untuk mengambil Ghanimah Maka disusunlah Kemudian strategi itu Bundur Secara teratur Kelihatan seperti kalah Nah jadi kemudian Terpancinglah Pasukan pemanahan Untuk turun dari bukit itu Jadi Instruksi Nabi yang dari awal Mengatakan Disiplin-disiplin Nah ini terlanggar Nanti mungkin Teman-teman yang di militer Kita belajaran tersendiri Itu ada subtopiknya Jadi bahayanya Terputus dari komando Atau bahkan desersi Itu sangat-sangat bermasalah Makanya kenapa Desersi hukumannya Itu bisa hukuman mati Karena bisa mempengaruhi Kepada Rantai komando yang lain Atau bahkan mental pasukan Lihat ke depan Searah jarum jam Jam 12 Poin-Ibu sekalian Kita bisa lihat Ini ada gunung yang memanjang Kalau Bapak Ibu lihat Sebelah kanan Coba lihat posisi jam 1 ke jam 2 Itu ada tulisan Allah Kelihatan ya Ada tulisan Allah Nah ini Gunung Uhud Jabal Uhud Sepanjang ini Coba lihat bukitnya Kan nyambung semua Tidak putus Di tengah Nah nanti ada Ada cerita Menyampaikan Posisi Nabi Waktu pasukan Pemanahnya itu turun Kemudian pasukan Khalid Berputar ke belakang Dan di kalahkan Terdesak Nabi Sampai ke arah bukit itu Kemudian Sempat terjatuh Dikira meninggal Nah nanti di bukit itulah Beliau menyampaikan Satu kalimat Kalimatnya abadi Sampai dituliskan Kalimat Allah Di atas itu Nanti saya akan ceritakan Ketika kita tiba di bawah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Ya syuhada'ah Ya syuhada'ah Tuhudin Tuhudin Min Min Ashabi Ashabi Rasulillah Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam wa hasuna walaika rafiqa walaika al-fadlu walaika al-fadlu min Allahi wakafa bihi alima wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamah 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 nah ini sahabat-sahabat yang dikuburkan langsung disini ada beberapa sahabat-sahabat utama yang paling viral adalah sahabat hamzah hamzah jadi ini semua makam ya bapak ibu makam-makam yang timbul ini ada beberapa yang populer dalam jiwayat tersebut karena yang menyebutkan ada hamzah Abdul Muttalib juga beberapa yang lain tapi intinya semua rata ini di dalamnya tertubur syuhada-syuhada ukud jumlahnya macam-macam ada variasi berbeda-beda riwayat tapi ulama menyepakati bahwa semua yang terkubur disini semuanya utama nah ini ini area ukur kita lalui segaris dengan kita nah itu nanti di depan ada bukit kita lihat yang orang-orang banyak naik ke atas kita tidak perlu naik hanya merasakan saja kondisinya nah ini yang disebut dengan jadah rumat bukit para pemana rumat itu asalnya pelontar yang dimaksudkan pemana jadi ini yang dimaksudkan bapak ibu sekalian di depan kita ini jadah rumat ini menyambung ya menyambung sampai ke atas itu ini satu bukit penuh sebagian sudah mulai kelihatan agak landai agak longgar tidak ada apa-apa disini tidak ada hal-hal tertentu hanya untuk diketahui saja sementara waktu ini bukit rumat para pemana yang nabi tempatkan yang saya beritahukan tadi kemudian area pertempurannya ini sepanjang ini itu yang diapit oleh bukit uhud itu jadi bukit uhudnya itu ya area pertempurannya sepanjang ini terus searea di masjidnya kan gak ada dulu terus sampai ke belakang sana sampai ke ujung ke sana ini area pertempurannya itu kurang lebih seribu itu melawan tiga ribu ya demikian tercatatnya seperti itu seribu melawan tiga ribu agendanya jadi ini area pertempurannya disini itu kemudian kita temukan area pemanah di belakang jadi bisa kebayang ya kalau pemanah itu kecepatannya angin berapa knot posisinya musuh di mana nah ini yang mau saya terangkan sebentar buka ruang ini supaya terlihat mohon izin sebentar buka ruang depan ini supaya terlihat nah saya ingin petahkan bapak ibu sekalian bahwa kurang lebih ya kurang lebih wawah alam secara tepatnya tapi dalam strateginya kita bisa petahkan kalau melihat spotnya demikian jadi ini nabi datangnya kan jelas menempatkan pasukan pemanah disini gak mungkin datang dari sana itu kan nah pasukan nabi diduganya datang dari tempat kita hadir tadi udah siap ya dari bukit yang sebelah sana arahnya kemudian pasukan panah ditempatkan pasukan bawah untuk bertempur ya face to face secara frontal itu juga disiapkan di bawahnya tapi ada peristiwa mendahului nah peristiwanya ternyata di perjalanan ketika betul laporan terjumlahnya pasukan musuhnya tiga kali lipat ya ada tiga ribu nah orang-orang yang dari empat golongan tadi itu terutama pasukan Hore dengan yang memang sengaja ingin desersi dari awal pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul nah itu dari awal sudah menyampaikan ini kita gak mungkin menang ya kita orang-orang biasa mereka ahli strategi di sana di pihak sana ada Khalid bin Walid dan seterusnya itu mustahil bisa dikalahkan oleh karena itu digembusi dari sejak berangkat dari sejak di awal ya maka terjadilah kemudian beberapa terbaruan terutama yang pasukan Hore dan yang tadi awal-awal Munafik dari seribu itu tiga ratus ya tiga ratus sampai sepertiganya itu sudah berbelok balik lagi ke arah arah Madinah nah ini kan tidak masuk wilayah Madinah di tempoh dulu jadi dari seribu bayangkan tiga ratus desersi sudah balik lalu beberapa masih terlihat udah kita gabung aja dengan Yahudi udah kita koalisi dengan kersani aja maksudnya Romawi karena Romawi kan kuat punya kekuatan sebab mereka meyakini kalau tiga ribu ini menang terus digempur pasukan ini maka Madinah hancur semuanya maka mereka mengutuskan teriak-teriak seperti itu itulah awal mula turunnya surat Al-Ma'idah yang di ayat kalau kita masuk ke ayat 51 sampai 52 nya ya kan jadi disitu Allah tegaskan ya yukadila dina amanu la tattafidul Yahuda wa nasor awliya ya kan dari orang-orang yang beriman kalau memang masih merasa punya iman ya kamu jangan katakan koalisi sama Yahudi koalisi sama keserani negara kamu sekarang terancam nah inilah ayah tentang bila negara ini yang melahirkan nanti jihad ya ada resolusi jihad yang ditampilkan Syekh Asim Asyari bikin itu terus ini yang menjadikan dasar ayat untuk bela negara mencintai negara dan berjuang untuk negara atas seseribadah jadi kalau negara diserang ya kita bela disitu kita lahir kita tinggal kita cintai kita bela sampai tumpah darah terakhir ya untuk perjuangan kita bukan bukan malah gabung dengan negara lain Indonesia diserang udah kita menerbantuan misal mohon maaf ya cinta aja atau gabung dengan Amerika aja supaya kita terbantu enggak sekarang kita lahir disitu bela dengan dengan diri kita jiwa kita dan sebagainya ayat itu berbicara tentang itu ya cuma kebanyakan sekarang kan jarang memahami itu sehingga makannya bergeser nah kemudian setelah ayat itu turun 300 ini berangkat pulang terangkat yang 700 konsisten ya kita berjuang sama Nabi ya maka 700 ini berjuang pasukan musuh kurang lebih dari sana lah arahnya disiapkan jadi akalit menyiapkan pasukan kecil untuk mancing disini backup di belakang satu lagi pasukan kedua yang ketiga pasukan utama tadi yang untuk ambil tempat ini posisi kemana dia putar lewat sana tuh ke belakang sana bukit sana jadi kan gak kelihatan tuh kan dia putar kesana disini dia mainkan strategi pokoknya kita kalah dulu aja kelihatan kalah jadi begitu kelihatan yang kecil ini kalah tapi kan jelas intoksinya jangan turun dari bukit ini tapi ketika kemudian merasa sudah menang ya secara psikologi terbawa kan dalam peperangan tuh beda penentunya kan ketenangan itu hubungan sama Allah ya teman-teman yang di militer sangat paham itu kemudian turun nih begitu turun ini sudah turun yang lain yang sadar periak satu dua Nabi manggil gak kedengaran ya warasulu ya dongokum fi okhrakum Nabi manggil-manggil kalian jangan turun itu karena terburu suasana itu akhirnya turun semua begitu turun sebagian kecil masih berada di tempat akhirnya pasukan Khalid berputar lewat sana mengambil alih posisi terdesaklah kemudian yang disini akhirnya begitu ini turun dipanahin habisnya disitu banyak meninggal ya kemudian masuk ke atas sudah mulai dipanah posisikan kalau sniper di atas lebih unggul dan di bawah sudah selesai itu ya maka pasukan besar yang disiapkan tadi masuk layar keduanya menghantam yang disitu dan wakti sudah dia menari-nari dengan tombaknya mengincar si Nahamzah karena cuma itu satu maka si Nahamzah kemudian kena beliau syahid beliau gugur setelah gugur Nabi terdesak sampai kurang lebih ke area bukit itu ya ke belakang yang tadi ada tulisan Allah itu ke belakang ya satu riad menyebutkan demikian terdesak ke arah itu sampai ke belakang sampai kemudian beliau terjatuh dan kena salah satu bagian pedangnya ada yang mengatakan Khalid yang mengatakan yang lainnya ya sampai beliau terjatuh pingsan dan sebagian gigi yang tengahnya itu kemudian patah ya Nah disitu ada yang menyeru Nah Allah sudah ngatur ya seberbagai halnya ada yang menyeru Nabi Muhammad sudah meninggal Muhammad sudah meninggal kita sudah kawah kita menang nah demikian kemudian mereka berpesta pora disini nah sahabat yang menyadari itu beberapa ada yang merasakan kekhawatiran tapi ada yang sadar dan mengatakan enggak kita nyatu dulu aja lalu Nabi tiba-tiba terbangun dari pingsannya lalu mengatakan ya kita solidkan dulu kembalikan pasukan tarik mundur dulu akan ditarik mundur di rapiin lagi rapiin lagi rapiin lagi rapiin lagi rapiin lagi lalu mohon maaf terjadilah peristiwa yang kita kenal sampai hari ini Hindun membedah darahnya membedah jantungnya dadanya dibedah kemudian hatinya diambil ikunya ya ini untuk menunjukkan bahwa dulu engkau menghabisi kolega aku dan sebagainya sekarang tidak menunjukkan dia menang maka setelah itu tanpa diduga mereka kembali tidak menyerang Madinah maka Nabi SAW mengumpulkan sahabatnya ngecek dulu satu-satu ngecek kemudian mendoakan sampai naik ke atas bukit darahnya menetes dari tetesan itu keluarlah bau harum konon menurut riwayat ada sampai hari bau harumnya yang akan tertuliskan itu tapi dibatasi untuk ada mengarah ke akses ke arah sana maka doa dipijaklah oleh Nabi SAW gunung ini berkebar dan didoakan oleh Nabi SAW dan gunungnya salah satu nanti yang akan ikut ke dalam surganya Nabi SAW nanti yang ikut ke surga Nabi selain ada manusia umat-umat Nabi SAW nanti ada gunung satu lagi kemudian ada pelepah kurma yang pernah jadi bagian dari pijakan mimbarnya Nabi SAW ya itu nanti masuk ke dalam surga karena begitu diinjak dan akan diganti dengan yang baru dia menangis Nabi kasih pilihan kamu mau dijadikan lagi atau ikut ke surga dia memilih ikut ke surga maka kemudian diambil diukurkan selesai dan dijamin masuk ke dalam surga bersama Nabi SAW dan diambil dan diambil diambil diambil